Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman kali ini kita akan menyetting kirian untuk motor Yamaha Mio J atau Mio GT 110 ya Ini untuk kebanyakan motor Matic mungkin bisa diterapkan Nah disini kita telah mengerok jalur rollernya ya Untuk memaksimalkan pergerakan roller agar ketemu di top speednya ya Oke selanjutnya disini kita akan menambah jalur juga ya Menambah jalur untuk pergerakan seliling pulih belakang ya Agar lebih maksimal pada top speednya ya teman-teman Kita bisa mengikirnya ya menggunakan kikir bulat ya seharusnya sih Atau bisa juga kita menggunakan bor ya Yang penting jalurnya bertambah ya bertambah keluar ya Tapi jangan sampai melewati daripada sealnya ya Poin yang tak kalah pentingnya itu adalah pergantian grid CPT ya Ketika kita meng-service CPT atau perawatan Disini kita bisa menggunakan grid CPT menggantinya secara berkala ya 6 bulan sekali Karena grid CPT dalam pemakaian lama itu bisa kering ya Bisa berkerak Kita masukkan ya ke dalam pulihnya juga Dan ke dalam goutnya juga ya Gout slidding piecenya ya Pans sliddingnya kita beri stamp padnya juga Nah nanti juga kita akan memberikan untuk di bagian dalamnya ya Bagian bearing-bearing yang di dalam pulih belakang ini adalah Yang harus kita beri stamp pad ya Atau grid CPT nya Beginilah cara saya untuk memaksimalkan spare part atau komponen yang ada pada motor Benar-benar dalam kondisi standar ya tidak ada yang diganti ya Hanya kita memaksimalkan bisa disebut mengakali Boleh ya bisa disebut memaksimalkan juga boleh ya Karena memang sesungguhnya untuk komponen-komponen yang racing ya Yang aftermarket ya itu sama saja ya Memaksimalkan kondisi ukuran yang ada ya Nah disini kita mengganjal untuk bagian pair ini ya Pair CPT nya menggunakan potongan daripada pair CPT bekas ya Lumayanlah seperti seukuran pelor ya mungkin Biasanya ada yang mengganjal dengan menggunakan pelor Dan ada juga yang menggunakan dengan mengganti untuk pair CPT nya yang 1500 atau 2000 ya Tergantung kebutuhan Nah disini kita ganjal saja ya Dengan menggunakan potongan daripada pair CPT bekas Jangan lupa untuk memberi grease CPT ya di bagian dalamnya ya Karena memang untuk bagian pelahar bagian dalam kulit belakang ini Yang biasa terjadi itu adalah kering ya Nah jika sudah kering maka yang terjadi itu adalah suara kasar ya Timbul suara kasar Nah jangan lupa menggelap ya sisa-sisa daripada stampede yang kita masukkan ya Jangan sampai stampede itu loncat keluar ya Jangan sampai stampede itu belaratan atau bagaimana ya bahasanya Nah kita sudah pasang ya Kita tinggal mengencangkan ya Yaitu roller nya kita menggunakan roller standar Hanya kita mengerak jalur nya saja ya Untuk puli belakang kita cuma menambah ya Menambah jalur daripada slidding nya ya Agar pen guide nya itu bekerja lebih maksimal ya Nah nanti kita akan mengetesnya seperti apa ya teman-teman Lumayan lah kita tidak mengeluarkan biaya untuk pemulihan spare part Tetapi kita mendapatkan lumayan settingan yang bertambah ya Di atas rata-rata motor standar ya Disini saya sudah menggunakan motor ini sekitar ya 10 tahun ya Dan tidak ada pergantian-pergantian Puli belakang juga tidak pernah diganti Puli depan rumah roller masih awet Dengan menggunakan cara seperti ini dan memang untuk Penggunaannya juga ya hanya digunakan oleh ibu-ibu Jadi penggunaannya ya ringan terborong ringan ya Terima kasih telah menonton! Oke teman-teman sekian dulu sharing dari saya Semoga bermanfaat Jangan lupa support dan dukungannya untuk channel saya Semoga channel saya selalu berkembang dan memberikan sharing-sharing yang bermanfaat di dunia perbackline Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh